siapkan terlebih dahulu kertas ya untuk meng-copy kemudian kita tekan ok tekan ok kemudian tekan copy oke proses sudah jalan kita perhatikan oke benar ya kertas nah kertas cuma masuk sedikit ya perhatikan langsung dia error ya Nah seperti ini tulisannya kertas keluar di umpan kertas belakang bagian belakang konfirmasi ukuran dan masukkan kertas Nah itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara sepi sebuah printer Epson tipenya adalah L5290 kasusnya adalah kertas tidak bisa keluar ya kertas tidak bisa keluar atau kertas macet atau kertas cuman masuk sedikit atau kertas cuman masuk separuh itu kasusnya ya kata usernya Tina tadi kertasnya tidak bisa keluar namun sebelum selanjutkan ya maaf maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimahumkan oke langsung saja pada tutorialnya ya apakah benar printer ini kasusnya tidak bisa menarik kertas atau kertas macet ya oke langsung saja kita hidupkan printernya Oke siapkan terlebih dahulu kertas ya untuk mengkopi kemudian kita tekan oke tekan oke kemudian tekan kopi kopi oke oke postnya sudah jalan kita perhatikan oke benar ya kertas nah kertas cuman masuk sedikit ya perhatikan langsung dia error ya nah seperti ini tulisannya kertas keluar diumpan kertas belakang bagian belakang konfirmasi ukuran dan masukkan kertas nah itu ya itu keluhan nah ini kertasnya itu tidak bisa keluar benar ya kata usernya bahwa kertas itu tidak bisa keluar cuman bisa masuk sedikit saja nah kasus seperti ini saya sering menangani yang seperti ini biasanya itu ada sesuatu yang masuk di dalam penarik penarik kertas ini jadi ada sesuatu yang mengganjal yang mengganjal masuk masuknya kertas ini jadi dia cuman bisa masuk sedikit saja karena terganjal oleh sesuatu yang ada di dalam jalan masuk printer ini nah sesuatu itu nanti kita cek ya cek apa yang menjadi kendalanya ya nah kita kita matikan dulu matikan nah baru kita cek oke ini ya kertas tadi kita tarik saja ya nah perhatikan langsung dia ada kerutan di sini di tengah ya nah ini menandakan ada sesuatu yang masuk di dalam penarik kertas ini jadi otomatis kertas mau keluar dia tertahan oleh sesuatu yang di dalam sini makanya dia tidak bisa keluar nah jadi kita harus mengecek jalan masuknya kertas ini ya lewat sini apakah sesuatu yang masuk di sini nah kita cek kita ya coba perhatikan ya oh ada kelihatan oh ada kayaknya itu nah saya tunjukkan ya ada sesuatu yang masuk di penarik kertas ya itu ya mana tadi mana kelihatan nggak ya itu ada di dalam sekali ya itu ada kayak baut ya semoga kelihatannya kelihatan nggak ya kelihatan nggak ya sama kamera ini ada baut sini yang saya tunjukkan pakai apa namanya obeng ini disini nah itu ada baut semoga kelihatan nggak semoga kelihatannya semoga kelihatan ya semoga kelihatannya nah itu, itu kelihatannya nih nah ini ya ini baut ya baut nah ini kita keluarkan kita jungkir ya printer ini kita balik ke sini supaya dia langsung keluar cuman ini bagaimana ya saya taruh taruh dulu hp nya ya perhatikan ya saya akan balik printernya ini supaya baut tadi keluar ya tuh keluar ya nih nah dapat baut oke semoga itu saja ya penyakitnya eh kita coba lagi kita masukkan kertas lagi ya semoga itu saja yang mengganjal di kertas tadi ya kita hidupkan lagi pokoknya kalau kalian menemui ya sebuah printer seperti ini kasusnya langsung saja cek ya jalan masuknya kertas itu biasanya ada sesuatu yang mengganjal di penerbit kertas dan yang akurat kita mengeceknya ya ketika ketika kertas itu masuk ya masuk kertas nah dia terlipatnya di tengah berarti mengganjalnya itu di bagian tenah nah misalnya dan ada lagi dia masuknya separuh gini ya misalnya masuknya gini nah gini biasanya mengganjalnya di sebelah kanan sini nah kalau ini di tengah-tengah jadi terlipatnya di tengah nah gitu ya jadi silahkan cek bagian mana yang kalian melihat miringnya bagaimana atau lurus di mana soalnya terlipatnya bagaimana disitu kalian cek sesuatunya ya jadi lebih akurat ngeceknya ya gitu itu saja sekarang kita tes lagi tes copy copy oke 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 kertas masuk ya wah kayaknya berhasil ya kayaknya berhasil oke kertas sudah bisa masuk nah ini printer tidak ada error ya nah ini ini sudah keluar kertasnya jadi jadi murni ini saja ya penyakitnya bahwa baut ini yang menjadi masalah utama kenapa kertas itu tidak masuk semoga bermanfaat ya semoga 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 dengan adanya tutorial ini kalian dapat mengambil pelajaran ya semoga bergembara berbaik wabillahi taufiq hidayah semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati seakan selamat menikmati